Kaitannya dengan tempoh hari sempat ribut-ribut Pak di Sulawesi kalau tidak keliru ya Ada salah satu maskapai yang dia harus keluar secara paksa dari daerah bandara tersebut Dan ini saya kira nanti kalau tidak apa dijelaskan sepedaikan rupa menambah semakin carut-marutnya tampilan performa pengelolaan bandara kita di dunia internasional Saya sebut saja dari maskapai Susi Air tempoh hari Pak mohon dijelaskan karena kita juga bertanya-tanya kenapa itu harus dikeluar secara paksa dari bandara Ada yang bilang karena kontraknya sudah habis padahal Susi Air merupakan maskapai yang melakukan pelayanan di wilayah-wilayah yang perintis dibuka secara awal Lantas kemudian kan semacam begitu manis selesai sepah dibuang katakanlah seperti itu Yang kedua saya sebenarnya ingin menjadi sebuah